Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PrimaCode Tetap bersama saya Muhammad Azhari Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribu terima kasih kepada sobat PrimaCode semua Yang telah men-support channel ini hingga akhirnya saya boleh dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel PrimaCode Oke kali ini kita akan sharing season lah ya Sharing season atau kita Berbagi tips ya Berbagi tips Bagaimana cara untuk menjadi seorang mahasiswa teknik elektro yang handal Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa teknik elektro kursus Khususnya di MMGS ya mahasiswa musik elektro kursus tadi Yang telah kemarin memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara pada acara eksika yaitu Survi Islam kelepungin binan Ya Alhamdulillah saya mendapatkan berakatnya seperti ini ya Ya ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan adik-adik junior saya juga disana Dan juga bisa berbagi tentang sharing pengalaman dan juga pengetahuan Pengetahuan tentang dunia elektro lah Tapi bukan tentang ilmu listriknya pada saat itu Tapi ilmu dalam memimpin diri agar bisa mencapai ketujuan, goal dari seorang mahasiswa yaitu ingin bukan sekedar tamat Tetapi tamat menjadi seseorang yang memiliki ilmu di dunia elektro yang siap untuk diimplementasikan di dunia pekerjaan Ataupun dalam hal yang lebih besar lain Dan sesuatu yang membuat saya lumayan bahagia kemarin Ataupun buat saya semangat Mereka tuh tau kalau saya itu memiliki channel youtube untuk salin sharing ilmu Pengetahuan tentang ilmu akademis ya Tentang dunia elektro Dan juga mereka bertanya tentang apa rahasia gitu kan Atau apa tipsnya gitu Agar mereka itu bisa menjadi sosok seorang seperti prima akut Ya itu saya ucapkan sebenarnya apresiasi dari kalian itu terima kasih ya terhadap itu Tetapi saya bilang kembali saya ucapkan bahwa saya itu sebenarnya tidak seperti apa yang kalian pikirkan Tidak Saya itu juga masih sampai saat ini masih belajar Karena saya merasa apa yang saya miliki sekarang itu masih sangat-sangat sedikit dan juga masih memiliki banyak keterbatasan Nah sebenarnya banyak nih Dari di grup kemudian ketika saya jumpa juga dengan orang-orang yang universitas yang lain Dari anak siswa yang lain Dan bertanya hal yang sama Malah ada yang tanya Makan apa sih uang Dan reka bisa seperti itu Nah itu sebenarnya Hal yang apa ya Sebenarnya cukup sederhana sih Ini ada kaitannya dengan cara memimpin diri Ya benar Kita ingin menjadi seorang leader Suatu saat Memimpin Nah kemudian Selorang pemimpin yang berhasil itu merupakan Seorang pemimpin yang berhasil memimpin dari hal yang terkecil Yaitu dia berhasil memimpin diri dia sendiri Nah kalau kita berbicara tentang dunia perkuliahan Kita merupakan pemimpin dari diri kita Untuk mencapai ketujuan Nah ditanya bagaimana cara menjadi mahasiswa yang handal Yang dapat menyerap ilmu pengetahuan di baku akademis Ataupun pada saat berkuliah itu dengan maksimal Sehingga kita sudah ready tuh Ketika kamu sudah memiliki delay jual Ataupun memiliki modal Modal yang cukup kuat untuk menjadi seorang engineer Ataupun seseorang yang bakalan bekerja di dunia kelistrikan Walaupun pada hakikatnya tidak semua orang yang bekerja Yang kuliah di dunia elektron itu akan bekerja di dunia elektron Belum tentu Ada yang kerja di bank Ada yang kerja di asuransi Ya itu tergantung balik ke diri masing-masing sebenarnya Oke Jadi kalau ditanya Ya saya lebih suka kerja di mana gitu kan Ya otomatis saya bilang Saya suka kerjanya di dunia elektron Kenapa? Karena saya sudah memperah buat juga tuh di Instagram saya bahwa Saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja di dunia elektron Kenapa? Karena saya merupakan bagian Setiap orang yang bekerja di dunia kelistrikan itu merupakan bagian Dari penghasil kebutuhan pokok Atau kebutuhan untuk halayat hidup orang banyak Yaitu listrik-listrik itu merupakan kebutuhan makhluk hidup Dan saya merasa bersyukur Bersyukur bisa ada menjadi salah satu dari bagian orang yang dapat bekerja di dunia itu Oke itu sudah termisum Nah Kalau kita bilang bagaimana tips itu untuk bisa menjadi mahasiswa yang andal gitu ya Atau mahasiswa yang dapat menyerap ya ilmu pengetahuan pada saat di bantuan akademis Innamal Abnerudinia Nah sebenarnya disitu Segala sesuatu itu tergantung kepada niat Jadi saya sering bertanya kepada teman-teman atau adik-adik semua yang saya jumpa Apa tujuan kalian masuk ke dunia elektron? Oke Persentase yang paling besar yang saya dapat adalah Dunia kerja Dunia kerja luas Ya pokoknya kerja Mau kerja di BUMN gitu Mau kerja di PLN Aduh Nah Orientasinya ke dunia kerja Apakah itu salah? Tidak Tidak ada yang salah disitu ya Itu bagus Ya mungkin mereka dengan bercita-cita seperti itu akan Belajar dengan sungguh-sungguh Ya benar Lalu ada yang berkata Ikut-ikutan Nah ini yang lebih parah nih Kenapa? Karena ketika dia sudah ikut-ikutan Tidak memang dari Niat dari hatinya Ketika dia mengalami cobaan Ataupun Masa kesulitan di dunia elektron Kenapa? Elektron ini bukan Hal yang gampang ya Saya tidak Tidak mengatakan Elektron itu gampang Tidak gampang Tidak gampang Tetapi Enak untuk dilewati Ketika kita menjadi paham Nah Saat orang yang ikut-ikutan ini Menyalami Masa kesulitan Di dunia pemulihan Nanti takutnya Timbul dalam hati dia Sepertinya aku salah ngambil jurusan Eh kenapa aku masuk ke elektron Kalau begini Nah ini Ini sering terjadi nih Seperti ini Tetapi Apapun niat kalian masuk ke dalam Dunia elektron itu Kalian harus bertanggung jawab Terhadap diri kalian sendiri Harus kalian selesaikan Oke So Bagi saya Apa niat yang paling baik Untuk Masuk ke dunia elektron Sebenarnya bukan hanya di elektron Di semua jurusan Di masa perkulian Baik itu IPA Ataupun IPS Niat yang terbaik itu adalah Untuk Mengembangkan Potensi diri kita Untuk mengembangkan Potensi diri Ketika potensi diri kita ini Sudah berkembang Kerjaan itu otomatis akan Mengikuti Ketika orang Dengan niat ingin Mengembangkan Kemampuan dirinya Mengembangkan dirinya Di dunia elektron Otomatis Cara Dalam berpikir Dalam Berajaan Itu juga akan Berbeda Dan Banyak juga pengakuan Dari Teman-teman Yang datang ke saya itu Pada saat Pengurus tugas akhir lah Kan ada dari anak Pusatnya saya sebutkan Universitasnya Tetap kita sebenarnya Sering ketemu tuh Mereka datang rumah Atau mereka Berkunjung ke Pasien Buker Jadi kita jumpa janjian Dimana kita cerita Kita Membahas Tentang masalah Tugas akhir Walaupun via WA Ataupun Ya dari segala macam Dan mereka tuh Berkata Atau mengaku bahwa Kami itu Bener-bener Belajar Pada saat Mengerjakan tugas Akhir Jadi selama dia kuliah Itu belajar Gak bener-bener Dia tuh Belajar yang sangat Bener-bener Pada saat Tugas akhir Dan itu pun Masih merasa Kesulitan Ini sebenarnya Sebuah logika Terbalik Kenapa Ketika Harusnya Pada saat dia Mulai dari Bangku kuliah awal Dia tuh Sudah bener-bener Dalam belajar Sudah memahami Tentang Konsep Sudah Memahami Tentang Sifat dari Elektro itu Gimana Tugas akhir itu Sebenarnya gampang Gak pusing Tetapi Karena di awal Tidak Berjalan Seperti itu Ketika dia menjalankan Tugas akhir Terbentuk Masalah Jadi Tugas akhir itu Terasa sangat Berat Terasa sangat Berat Padahal Sebenarnya Bukan karena Berat Tetapi Basic Dalam dunia Elektronik itu Maaf Saya katakan Masih Bisa dibilang Lemah Masih bisa dibilang Lemah Hingga Tugas akhir itu Terasa Berat Nah Jadi Bagaimana Cara kita Memanage Diri kita Atau memimpin diri kita Agar kita Ready Atau kita Siap dalam Menjalani Istilahnya tugas akhir Ataupun Dapat menyerap Full Full menyerap Ilmu pengetahuan Yang Akan kita Timbah Di dunia Perkulihan Ataupun Di dunia Akademis Yang pastinya Salah satu Tipsnya adalah Kalian harus Bisa menerima Rasa lelah Itu dengan ikhlas Kenapa Karena belajar itu Merupakan Hal yang sangat Melelahkan Tetapi ketika Kalian bisa terima Itu dengan ikhlas Itu akan menjadi Sebuah Kenikmatan Dan kalian harus Percaya Itu Akan Merubah Nasib kalian Di kemudian hari Dan ini Akan menjadi Mudah utama Kalian menuju Yang namanya Cita-cita yang Kalian inginkan So Bagaimana Masalah Belajar ini Cara Belajarnya Bagaimana Ini tergantung Dari mindset Ketika Saya ingin Malah Malum Bini Untuk Mengembangkan Diri Maka Metode Orang Yang Belajar Yang Ingin Mengembangkan Diri Mereka Itu Pasti Berbeda Berbedanya Dari segimana Dari pola Fikirnya Pola Fikir ini Yang harus Dirubah Contoh Saya selalu Menghindari Istilah Kutubuku Saya tidak Ingin menjadi Seorang Kutubuku Tapi Saya ingin Menjadi Seseorang Yang Membedah Buku Ketika Saya Membedah Sebuah Buku Bukan Hanya Membacanya Maka Saya akan Mendapatkan Hal Yang Baik Ataupun Saya dapat Menyerap Manfaat Dari Buku Itu Secara Maksimal Nah Contohnya Bagaimana Membedah Buku Ini Balik Lagi Saya Pernah Berkata Belajar Itu Untuk Paham Bukan Untuk Hafal Oke Ketika Ada Sebuah Buku Contoh Ini Dasar Basic Mengatakan Tahanan Itu Rumusnya R R Per Apakah Ini Akan Kita Hafal Seumur Hidup Atau Tidak Adakah Ingin Kita Membedah Atau Kita Ingin Mengetahui Kenapa Si Ro L Per A Kenapa Tidak Ro A Per L Kenapa Tahanan Itu Berbanding Lurus Dengan Panjang Dari Pengakar Namun Berbanding Terbalik Dari Luas Penampangnya Nah Ini Ini Harus Kita Bedah Kenapa Karena Hakikatnya Rumus Ada Lalu Ada Percobaan Atau Rumus Itu Diciptakan Hasil Dari Sebuah Percobaan Nah Inilah Logikanya Yang Harus Kita Pahami Kita Belajar Itu Kita Bedah Jangan Langsung Kita Terima Bulat Bulat Apa Yang Dikatakan Oleh Buku Memang Buku Itu Sudah Pasti Benar Tetapi Kita Harus Bisa Menjawab Sebuah Pertanyaan Kenapa Buku ini Menulis Hal Seperti Ini Kita Pelajari Contoh Hukum Paradi Mengatakan Men Seperti Kenapa Seperti Coba Kita Coba Kita Lakukan Pengujian Saya Pernah Buat Pengujian Dengan Mahmet Benar Ternyata Oh iya Benar Nah Ketika Kita Anggap Itu Oh iya Kita Tahu Dasarnya Seperti Itu Ini Akan Kita Ingat Ini Seumur Hidup Ini Kita Pasti Ingat So Mulailah Berpikir Bahwa Dalam Belajar Itu Harus Kita Pahami Bukan Untuk Kita Hafal Contoh Simpel Juga Bagi Orang Yang Sering Magang Atau Anak PKI Yang Sering Saya Jumpa Saya Tanya Sebelum Bilangan Imaginer Itu Bilangan Apa Yang Pernah Aku Baca Imaginer Itu Akar Min Satu Oke Begitu Saya Tanya Apakah Mungkin Ada Min Satu Kali Min Satu Sama Dengan Min Satu Gak Mungkin Pasti Oke Nah Itu Bener Ya Bener Itu Karena Bilangan Real Namun Imaginer Tidak Seperti Itu Nah Seperti Itulah Sering Menggunakan Istilah Imaginer Bilangan Real Tetapi Ditanya Imaginer Apa Gak Tau Begitu Ditanya Kenapa Segitiga Daya Itu Bentuknya Segitiga Siku Siku Kenapa Segitiga Sama Kaki Gak Tau Tahanan Itu Menghampat Arus Apa Tegangan Oh Dari Buku Saya Arus Oke Saya Rubah Saya Manipulasi Rangkaian Itu Menjadikan Seri Seri Arus Tetap Tapi Tegangannya Berkurang Ini Jadi Menahan Tegangan Atau Menahan Alus Berubah Oke Menahan Tegangan Ini Ketika Paham Konsepnya Ya Itu Gampang Untuk Di Toko Toko Nah Jadi Disini Harus Kita Belajar Itu Untuk Membedah Buku Agar Kita Dapat Memahami Konsep Konsep Listri Konsep Dari Elektron Nah Untuk Memahami Konsep Ini Juga Sebenarnya Tidak Gampang Makanya Saya Bilang Bahwa Kita Harus Bisa Melihimat Lelah Itu Berkiklas Kita Harus Bisa Meluangkan Waktu Kita Lebih Banyak Sedikit Untuk Bisa Memahami Tentang Dunia Elektron Ajar Apa Belajar Belajarnya Bukan Untuk Hapal Bukan Menjadi Seorang Putu Buku Tetapi Menjadi Tau Tanya Aja Baik Kesengir Walaupun Kesipapun Bertanya Bukan Berarti Menunjukkan Kita Bodoh Bertanya Berarti Menunjukkan Kita Ingin Tau Atau Kita Ingin Lebih Mendalami Sesuatu Bertanya Itu Bukan Menyatakan Dikita Atau Tidak Bertanyalah Kalian Jika Kalian Memahami Sesuatu Yang Lo Bertanya Ketika Kalian Sudah Memahami Sesuatu Kajarkan Kepada Orang Lain Lancar Kaji Karena Diulang Ajarkan Kepada Orang Yang Tidak Tau Ini Akan Membuat Diri Kita Semakin Melekat Ilmu Elektro Tadi Dan Kemudian Apa Olahraga Nah Olahraga Kenapa Saya Masukin Memang Penting Kenapa Tidak Kalian Boleh Cari Di Google Atau Dimanapun Hubungan Antara Olahraga Dengan Kecerdasan Ada Sehingga Ada Tumpu Patah Yang Mengatakan Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat Jadi Sebenarnya Olahraga Itu Bisa Meningkatkan Kecerdasan Otak Ya Tidak Usah Berat Berat Kali Juga Lari Lari Aja Atau Apapun Yang penting Tetap Ada Jalan Olahraga Biasanya Kalau Anak Teknik Fusal Olahraganya Udah Yakin Bagi Yang Masih Kurang Olahraga Olahraga Kalian Supaya Otak Kita Bisa Lebih Cerdas Dan Lebih Gampang Dalam Menangkap Sesuatu Hal Baru Atau Menangkap Sebuah Pelajaran Agar Kita Bisa Menuju Ke Tingkat Yang Namanya Paham So Jadi Kesimpulannya Adalah Tips Yang Saya Berikan Itu Pertama Baguskan Niatnya Niat Untuk Belajar Itu Pengembangan Kiri Kalau Dini Kerja Itu Pasti Ketika Seorang Terutama Dengan Potensi Yang Sangat Baik Dan Menyai Kemampuan Yang Baik Yaudah Kerja Itu Pasti Ngikut Oke Yang Kedua Belajar Itu Paham Jangan Jadi Putu Buku Tetapi Kalian Jadi Pemberah Buku Yang Ketiga Jangan Malu Pertanya Ketiga Kalian Tidak Tahu Yang Ke Empat Setelah Kalian Tahu Ajarkan Kepada Yang Tidak Atau Kelima Adalah Kalian Olahraga Yang Enam Jangan Lupa Berdoa Nah Itu Itulah Ajalah Beberapa Tips Dari Saya Agar Kalian Atau Ya Kalian Karena Sudah Tambah Agar Kalian Yang Sedang Menjalani Masa Masa Perkuliahan Khususnya Di dunia Elektro Itu Bisa Menjadi Seorang Masiswa Yang Memiliki Ilmu Pengetahuan Stricto Yang Baik Dan Dapat Menyerat Pengetahuan Dari Dunia Akademis Itu Secara Maksimal Dan Ketika Taman Pun Nanti Akan Menjadi Orang Yang Memiliki Potensi Yang Sangat Bagus Potensi Yang Sangat Bagus Di Dunia Elektro Kalau Pekerjaan Orang Memiliki Potensi Bagus Insya Allah Insya Allah Akan Mendapatkan Pekerjaan Yang Bagus Juga Oke Tuntas Sudah Kita Saling Sharing Curhat Tentang Tips Bagaimana Menjalani Dunia Kuliah Elektro Agar Menjadi Mahasiswa Yang Handal Dan Kepotensi Yang Mudah Mudah Sering Kali Ini Berbunuh Untuk Kita Semua Terlalu Pasti Mengajak Kalian Berkabung Di Grup 5 Saling Center Berbagi Pengalaman Berbagi Pengetahuan Namun Bukan Tempat Kita Untuk Saling Menyumumkan Diri Dan Menurut Buku-buku Elektron Prima Akut Dokumen Link Ada Pada Deskripsi Oke